Halo sahabat Rinai, perkenalkan nama aku Ikyuk, nama aku Tamara, hari ini kita akan jelasin apa Tam? Kita akan jelasin salah satu Ideal Hope Series dari Rinai, yaitu kompor tanam dengan tipe RB72G. Nah sekarang di depan kita sudah ada kompor RB72G. Tam, boleh bantu tolong jelasin dong, setiap pembelian RB72G, teman-teman sahabat Rinai bakal dapat apa aja. Oke, jadi sahabat Rinai akan dapetin buku manual, kartu garansi, baterai ukuran D, lalu juga dapetin wok adapter, serta pen adapter. Oke ini Tam, tadi kita udah ngejelasin dari paket pembelian itu dapet apa aja ya. Sekarang aku mau ngejelasin soal komponen-komponen yang ada di kompor. Boleh tolong jelasin nggak, Tam? Ini pen support kita terbuat dari bahan apa? Jadi pen support kita ini terbuat dari cast iron ya sahabat Rinai, pastinya dia kuat dan tahan lama ya. Iya betul. Sekarang di sini kita ada burner head yang terbuat dari kuningan, yang dilapisin sama ceramic coating. Oke Q, jadi kelebihannya dari ceramic coating ini apa sih? Oke, jadi untuk sahabat Rinai yang belum tau, kelebihan dari ceramic coating ini tuh untuk burner head kita tuh lebih kuat, dan juga bikin warnanya nggak cepat pudar. Jadi untuk secara tampilan masih tetap bagus ya. Dari komponennya ada fitur safety-nya nggak sih? Nah, kita juga ada komponennya ada safety device by Mikuni Japan. By Mikuni Japan ya? Mungkin Nivi bisa jelasin nih, apa sih kelebihan dari safety device ini gitu? Jadi safety device by Mikuni Japan ini adalah safety device yang dirancang khusus untuk produk-produk Rinai, yang berfungsi untuk memutus aliran gas apabila terjadi kebocoran atau kalau misalkan api mati secara mendadak. Jadi cara kerjanya akan seperti ini ya. Oke, kita tahu ada apa lagi selanjutnya? Nah, next-nya ini kita juga ada burner protector ya. Seperti yang bisa dilihat di sini, burner protector ini gunanya kalau misalnya sahabat Rinai lagi masak, kalau misalnya tumpah nggak usah khawatir nggak bakal masuk ke dalam body kompor ya. Yang di mana kotor juga sahabat Rinai akan mudah membersihkan ya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang burner protector. Mungkin Ki bisa jelasin nih ke sahabat Rinai yang di rumah, cara rawat kompor tanam Rinai ini gimana sih? Oke, jadi untuk sahabat Rinai, untuk rawat kompor Rinai itu gampang banget. Jadi cuma tinggal selesai masak, tunggu aja untuk kompornya agar lebih dingin. Lalu dilap dengan menggunakan kain basah atau menggunakan kain yang berbahan halus. Jadi tidak bikin kacanya baret. Dan itu menjaga tampilan kaca untuk tetap dantik dan lebih tahan lama. Oke, Tam. Kalau misalkan untuk RB72G ini, knopnya terbuat dari bahan apa sih? Nah, jadi knopnya ini terbuat dari bahan metal. Jadi knopsing dari kompor RB72G ini lebih awet dan anti retak. Nah, tambahan informasi aja nih, Tam. Kalau untuk kompor Rinai itu, kita punya garansi katup gas selama 5 tahun. Dan di pabrik itu kita udah pasti cekin QC sampai 10 ribu kali. Jadi otomatis aman banget nih. Benar, sahabat Rinai gak usah khawatir lagi ya. Jadi untuk kompor RB72G ini menggunakan kaca dari Schott Germany yang mampu menahan beban hingga 100 kilo dan panas hingga 280 derajat. Dan untuk kacanya sendiri nih, udah lifetime warranty loh. Nah, Ikyu mungkin boleh jelasin nih. Selain garansi dari tempered gas ini, sahabat Rinai dapat garansi apa aja sih? Oke, jadi selain garansi katup gas yang 5 tahun, terus ada garansi kaca seumur hidup, untuk service dan spare part-nya juga 1 tahun. Oke, jadi tadi kita udah ngejelasin soal garansi-garansi dari kompor Rinai. Sekarang kalau misalkan sahabat Rinai punya masalah nih sama kompornya, dia bisa menghubungi kemana sih, Tang? Nah, sahabat Rinai bisa datang ke service center Rinai Indonesia yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sudah seluruh Indonesia ya? Iya. Oke. Sahabat Rinai yang mau cek lokasi lengkap service centernya, bisa kunjungi website Rinai Indonesia yang ada di bawah ini. Oke, Tang. Kita udah ngejelasin banyak banget keunggulan-keunggulan dari RB72G. Sekarang kalau misalkan sahabat Rinai mau mencari kompor RB72G itu bisa di mana sih? Nah, sahabat Rinai bisa beli di toko-toko terdekat, di Modern Outlet, dan juga marketplace kesayangan sahabat Rinai di rumah. Oke, nah oke. Dan Rinai kita udah bahas soal produk, garansi, keunggulan, dan juga service, sampai service center-nya Rinai. Nah, kalau misalkan sahabat-sahabat Rinai punya pertanyaan bisa kemana, Tang? Bisa cek social media kita yang ada di bawah ini, dan juga sahabat Rinai bisa loh komen di bawah. Nah, next-nya kita mau review produk apa lagi. Oke, itu aja. Sekian aja dari kita. Aku Tamara. Aku Ikiyuk. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.